Kabupaten Klaten sebagai kabupaten yang memiliki tingkat kepadatan penduduk nomor 4 sejauh tengah, diharapkan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Program KB harus digarap secara serius agar tidak terjadi ledakan penduduk. Terlebih saat ini jumlah penduduk Klaten telah mencapai 1,4 juta jiwa. Kampung KB ini adalah salah satu inovasi dalam upaya merealisasikan pelaksanaan kegiatan program KB dan pengembangunan keluarga secara utuh dan terintegrasi, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat di tingkat dukuh atau desa. Hari ini pencanangan Kampung KB di Desa Bangor, Kecamatan Jawa. Ini merupakan salah satu dari 59 kampung KB yang ada di Kabupaten Klaten. Kampung KB ini tidak hanya sekedar miniatur dari pengelolaan KB, tidak hanya itu. Tapi bagaimana Kampung KB ini diintegrasikan dengan kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya adalah pengetasan kemiskinan, yang di dalamnya ada kegiatan BKP, BKR, BKL, kemudian ada BPKS. Jadi untuk meningkatkan usaha-usaha masyarakat, tentunya untuk menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan dua anak ikut, juga masyarakat sejahtera, tentunya bayi, balita, sehat, sejahtera. Juga di dalamnya ada balita, kemudian ada remaja, juga ada lansia. Secara umum, tujuan perencanaan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perkampungan, melalui program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Secara khusus, Kampung KB ini juga dibentuk untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi, dan membina masyarakat untuk penyelenggaraan KKB, PK, dan pembangunan sektor terkait. Kades Bogor Jokoryanto berharap, program ini dapat dilakukan berkelanjutan dengan dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan program Kampung KB. Hari ini kami disaksikan menganankan Kampung KB, Candi Ayu. Harapannya Bapak? Harapannya depan, disaksikan program pemerintah kaitannya dengan program KB. Ada berapa peserta Pak? Untuk peserta ini, yang ikut hari ini 15 beserta. Untuk yang sementara di Dukoh BPN yang diberisikan ini, parut-parut-parut-parut-1122 KK.